Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di channel Al Barokas Studio Yang menyajikan tentang kajian islami yang akan menemani waktu santai anda semua Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya juga Supaya selalu bisa mendapatkan kajian berikutnya dari channel Al Barokas Studio Kajian kali ini adalah tentang 7 versi kematian Sheikh Siti Jenar Sheikh Siti Jenar adalah sosok kontroversial dalam dunia mistik islam dan kejawen Selain karena ajaran Manung Galing Kaula Gustinya Ikhwal asal-usul dan nasabnya masih diperdebatkan hingga sekarang Sheikh Siti Jenar lahir sekitar 1348 Saka atau 1426 Hijriah di lingkungan Pakuwan Caruban Pusat kota Caruban yang sekarang dikenal dengan Astana Japura sebelah tenggara kota Cirebon Di luar kelahirannya tersebut, riwayat kematiannya juga kontroversial Berikut beberapa versi kematian Sheikh Siti Jenar Versi pertama Sheikh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak Yaitu Raden Patah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang Sebagai algojo hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga Dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak Sebagian versi ini mengacu pada serat Sheikh Siti Jenar yang ditulis Kisosrowi Joyo Versi kedua Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati Sebagai algojo atau pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati Eksekusi dilakukan di Masjid Cipta Rasa, Cirebon Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan Kudus Dan Sunan Giri Lalu dimakamkan di Graksan yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten Riwayat ini tercantum dalam wawacan Sunan Gunung Jati Pupu ke-39 Karya Emon Surya Atmana Versi ketiga Sheikh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri Dan sebagai algojo hukuman mati adalah Sunan Gunung Jati Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa fonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga Versi keempat Sheikh Siti Jenar meninggal karena fonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri Peristiwa kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak Menurut Babat Demak, Sheikh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri Karena dengan kesaktiannya ia dapat menemui ajalnya Tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri Keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh Istri Sheikh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri Sunan Giri menghiburnya Dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Sheikh Siti Jenar Tetapi dia mati atas kemauannya sendiri Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga Sunan Giri meminta dia melihat ke atas Dan di sana dia melihat suaminya berada di surga dikelilingi bidadari yang agung Duduk di singgah sana yang berkilauan Kematian Sheikh Siti Jenar dalam versi ini juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa Yang disadur S. Santoso dengan versi sedikit berbeda Versi kelima Fonis hukuman Sheikh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati Sedangkan yang menjalankannya adalah Sunan Kudus Kematian Sheikh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam Serat Negara Kertabumi Suntingan Rahman Selendra Ningrat Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengjing yang dilakukan Sunan Kudus Versi ke-6 Sheikh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo Pada saat hukuman mati harus dilakukan Para anggota Wali Songo mendatangi Sheikh Siti Jenar untuk mengeksekusi Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Sheikh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri Dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak Sultan dan para Sunan Ia ingin menemui ajalnya seperti yang telah ditetapkan Allah Versi ini mengacu pada Serat Sheikh Siti Jenar yang digubah oleh Kisah Siti Jenar Dan disebarkan oleh Abdul Munir Mulkan Versi ke-7 Ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Sheikh Siti Jenar Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Sheikh Siti Jenar yaitu San Ali Pertama, Hasan Ali atau Pangeran Anggaraksa Anak Resi Bungsi Yang diusir dari keraton karena kedurhakaannya kepada Resi Bungsi Dan pemberontakannya pada Cirebon Ia dendam pada Sheikh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di giri amparan jati Yang kedua, San Ali Ansar Al-Isfahani dari Persia Teman seperguruan Sheikh Siti Jenar San Ali Ansar juga dendam kepada Sheikh Siti Jenar karena kalah dalam ilmu dan kerohanian Kedua orang ini lalu berkeliling Jawa sambil mengaku murid Sheikh Siti Jenar Mereka memasukkan ajaran mistik Bahkan lama-kelamaan Hasan Ali mengaku sebagai Sheikh Lemah Abang Sementara San Ali Ansar mengaku sebagai Sheikh Siti Jenar Menurut versi ini Mereka berdualah yang sebenarnya dieksekusi Wali Songo karena sudah melancarkan fitnah keji Terhadap Sheikh Siti Jenar Itulah beberapa versi tentang kematian Sheikh Siti Jenar Yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi Semoga kajian kali ini menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih telah menonton!